Banyak sekali masukan yang memang sudah sering sekali kami dengar dan akan kami tanggapi tetapi ada satu poin yang mungkin tadi disebut oleh Kang Dede mengenai isu dengan lagu Indonesia, lagu Halo-Halo Bandung itu saya ingin mempersilahkan mungkin Pak Hilmar untuk sedikit memberikan update mengenai apa yang kami lakukan untuk meluruskan isu ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Jir Mas Menteri. Jadi ini juga kesempatan yang baik saya kira pimpinan dan anggota Komisi 10 untuk memberikan informasi yang agak utuh mengenai kasus ini. Jadi ini bermula dari diunggahnya lagu berjudul Halo Kuala Lumpur pada 30 Juni 2018, jadi sudah 5 tahun yang lalu, di channel Youtube lagu Kanak TV, dan kebanyakan isinya memang adalah lagu-lagu Melayu dan Malaysia. Dan 2 hari terakhir ini memang dapat perhatian seperti yang kita ketahui, karena adanya kesamaan substansial diantara lagu Halo Kuala Lumpur dengan Halo-Halo Bandung, karya Ismail Marzuki. Kami, Kemdikbud, tadi pagi sudah melayangkan protes ke kanal Youtube dan meminta agar kasus ini ditangani segera. Jika secara substansial Youtube memang melihat ada kesamaan seperti yang tadi dimaksud, maka itu juga akan diturunkan lagu itu. Pada saat bersamaan, KBRI Kuala Lumpur juga melayangkan aduan ke Malaysia Communication and Multimedia Commission, mungkin seperti KPI kalau di kita, untuk mengambil tindakan. Langkah hukum juga bisa ditempuh oleh pemegang hak cipta. Dan dalam pangkalan data kekayaan intelektual pemegang hak cipta dari lagu Halo-Halo Bandung ini adalah PT Harmoni Dwi Selaras Publishindo, yang diakui oleh Kem Kumham sebagai pemegang hak cipta pada tahun 2021. Jadi hak moralnya ada pada pencipta Ismail Marzuki, tapi hak ekonomi atau pengelolaan kekayaan intelektual ini ada perusahaan yang tadi disebutkan. Masa berlaku dari hak ciptanya juga menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2014, pasal 58, masih ada pada Ismail Marzuki. Karena berlaku selama 70 tahun, jadi kalau dihitung Ismail Marzuki wafat pada 25 Mei 1958, maka pelindungan terhadap hak cipta ini berlaku sampai 1 Januari 2029. Nah kami juga siap kalau memang mau mengambil langkah hukum dengan kesaksian atau tenaga ahli, yang bisa membuktikan adanya kesamaan substansial di antara kedua lagu tersebut, karena itu harus ada di dalam gugatan seandainya dilakukan. Mengingat Indonesia dan Malaysia sama-sama adalah negara pihak di dalam konvensi BERN, Malaysia melalui Malaysia Copyright Act 1987, kita meraktifikasinya melalui Capres tahun 1997, jadi ini bisa ditempuh seandainya memang itu diinginkan. Terakhir, kita juga berterima kasih tentunya kepada laporan masyarakat, karena ini membantu sekali, karena praktis tidak mungkin kita memonitor YouTube yang memiliki 4,5 juta video baru setiap hari. Jadi kami sangat berterima kasih pada masyarakat atas laporannya sehingga tindakan ini bisa diambil. Demikian Mas Menteri laporannya. Terima kasih Pak Hilmar. Demikian dari kami, Bupimpinan. Sekali lagi, apresiasi sebesar-besarnya. Semoga 2024 semakin melekat program-program prioritas kita dan legacy antara Komisi 10 dan Kemdikbud terus berjaya melewati tahun 2024. Terima kasih. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui syariah digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen dan percaya.